Hai Cikas enaj long hair and you know the she's a bad chick all the boys there can help it is a habit Klaus as she wears short skirt in a jacket hot just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it I just gotta have it Hai Bravo sepak bola football overs kembali lagi kita akan coba berbagi prediksi nah di Di video ini kita akan coba beri 6 pertandingan di tanggal 13-14 Juni 2021 Saya ambil 2 pertandingan di Copa America Dan 3 pertandingan kita ambil di Euro Dan 1 pertandingan sisanya kita ambil di Kualifikasi Pial Dunia Jona Asia Oke kita mulai aja dari laga Copa America Ada pertandingan Brazil vs Venezuela di Club B Untuk Copa America sendiri Dimana untuk pertemuan terakhir dari Venezuela vs Brazil Ini teman-teman dimenangkan oleh Brazil dengan skor 1-0 Untuk pertemuan terakhir Bicara 5 pertandingan terakhir timnas Brazil Pertandingan di 5 laga terakhirnya mereka mengoleksi 5 kemenangan Tanpa disentuh dengan kekalahan maupun hasil imbang Venezuela di 5 laga terakhir mereka mengoleksi 1 kemenangan 3 kali kalah dan 1 kali seri di 5 laga terakhirnya Bicara mengenai nilai pasarannya teman-teman Di handicapnya dimana Brazil ini lebih mepur 2-3 per 4 Overundernya berada di angka 3-4 bola Untuk laga ini ya setelah kita pertimbangkan Buat teman-teman yang bermain di game ini Kita lebih memegang Brazil ya Kita pegang Brazil sebagai win di sini ya Buat teman-teman yang bermain di win silahkan ambil Brazil Untuk handicapnya melawan Venezuela dimana mepur 2-3 per 4 Saya ambil mepur ya Peracil pur 2 Ya Saya lebih berani mepur 2-3 per 4 Venezuela di laga ini Untuk overundernya kita lebih bermain Di over 3-1 per 4 bola Ya Teman-teman catat kita lebih bermain di over di overundernya Kita lebih mepur di sini Dan kita ambil win Brazil Kita prediksi 3-0 Ataupun 4-1 Untuk kemenangan tim nasi Brazil di game ini Ya Teman-teman catat mengenai predisi kita di laga yang pertama Kita pegang Brazil win Kita pur 2-3 per 4 Dan bermain di over untuk nilai overundernya Selanjutnya di laga yang kedua Kita ambil Colombia versus Ecuador Di pertemuan terakhir teman-teman Dimana Ecuador ini menang dengan skor 61 di laga terakhir Untuk 5 laga terakhir dari Colombia Dimana mereka mengoleksi 1 kemenangan 2 kali kalah dan 2 kali hasil seri Untuk Ecuador sendiri Ya Untuk 5 laga terakhirnya mengoleksi 3 kemenangan 2 kali kalah dan tidak pernah imbang di 5 laga terakhir Nilai pesanan sendiri teman-teman Dimana Colombia sebagai tuan rumah di sini Ataupun yang lebih diunggulkan di sini Banter menyediakan handicap 1 per 4 Ya Colombia mempur 1 per 4 Ecuador Overundernya berada di angka 2 Setengah bola Jika kita lihat performa dari kedua negara Di laga terakhir memang Ecuador ini menang dengan skor 61 ya Itu terjadi di World Cup kemarin dia Di kodifikasi Piala Dunia Dan untuk laga ini Ya dimana Colombia mempur 1 per 4 bola Kita lebih menahan di handicap di sini Kita tahan 1 per 4 bola di nilai handicap Dan kita bermain di under Untuk overundernya Ya teman-teman catat Untuk overunder bermain di under Dan untuk nilai handicapnya Kita lebih menahan 1 per 4 bola di nilai handicap Next di laga yang ketiga Kita ambil Belanda versus Ukraina ya di Euro Pertemuan terakhir dari Belanda versus Ukraina ini Dimana berakhir imbang 1-1 Sedangkan jika kita lihat performa dari kedua negara Di lima laga terakhir Belanda mengoleksi 3 kemenangan 1 kali kalah 1 kali imbang di lima laga terakhir Bicara mengenai Ukraina teman-teman Mereka mengoleksi 2 kemenangan Tidak pernah kalah Dan 3 kali hasil seri di lima laga terakhir Bicara mengenai nilai handicapnya Belanda lebih mempunyai 1 bola Overundernya berada di angka 2 Setelah 4 bola Untuk laga ini Buat teman-teman yang bermain di win Kita lebih memegang Belanda sebagai win Ya Kita ambil Belanda sebagai win Untuk handicapnya kita lebih mempunyai 1 bola Overundernya kita lebih bermain di over 2,1 per 4 bola Ya kita prediksi sepertinya 2-0 Ataupun 3-1 untuk kemenangan Timnas Belanda di laga ini Oke teman-teman Satat terus ya Belanda kita pegang di laga ini Selanjutnya laga Inggris versus Kroasia teman-teman Untuk laga Inggris versus Kroasia Ya pertemuan terakhir Inggris menang dengan skor 2-1 Untuk lima laga terakhir Inggris ini bisa dibilang cukup oke ya Lima kemenangan di lima laga terakhir Tidak pernah kalah Tidak pernah seri Kroasia di lima laga terakhir Mengoleksi dua kemenangan Dua kali hasil Dua kali kekalahan Dan satu kali seri di lima laga terakhir Bicara nilai pasarannya Inggris lebih mempun 1 bola Over undernya berada di angka 2-1-4 bola Untuk laga ini ya Kita lebih bermain di under ya Under 2-1-4 dan kita tahan Inggris 1 bola di laga ini Kita tahan 1 ya Disini Inggris mempun 1 bola Kita menahan 1 Nah itu dapet isi kita teman-teman ya Kita lebih menahan 1 bola di handicap Dan bermain di under 2-1-4 bola Ya itu dia laga yang keempat Untuk laga yang kelima Kita ambil pergandingan Austria Versus Makadonia Utara Pertemuan terakhir Dari kedua negara Dimana Austria ini menang dengan skor 2-1 Lima laga terakhir Austria Mengoleksi satu kemenangan Dua kali kalah Dua kali hasil seri Di lima laga terakhir Makadonia Utara sendiri Di lima laga terakhirnya Mengoleksi tiga kemenangan Satu kali kalah Dan satu kali imbang Untuk nilai pasarannya Austria mempun 3-1-4 Overundernya berada di angka 2 bola Nah untuk laga ini Setelah kita pertimbangkan Kita lebih menahan di handicap 3-1-4 bola Dan bermain di under 2 bola Kita bermain di under 2 bola di laga ini Dan lebih menahan 3-1-4 bola Austria di nilai handicap Untuk laga selanjutnya Laga terakhir Kura Selatan Versus Lebanon Pertemuan terakhir Dimana berakhir imbang Kosong-kosong Untuk lima laga terakhir Kura Selatan Mengoleksi tiga kemenangan Dua kali kalah Dan tidak pernah imbang Lebanon sendiri Di lima laga terakhir Mengoleksi satu kemenangan Tiga kali kalah Satu kali Seri Posisi mereka di grup H ini Dimana Lebanon Berada di posisi kedua Dan Kura Selatan Berada di posisi pertama Nilai handicapnya Dimana Kura Selatan Mengpun 2-1-4 Over-undernya berada di angka 3 Untuk laga ini Kita lebih menahan 2-1-4 bola Di nilai handicap Dan bermain di under Tiga bola Ya teman-teman catat Kita lebih menahan 2-1-4 di handicap Dan bermain di under Tiga bola Untuk laga Kura Selatan Versus Lebanon Oke teman-teman Itu dia 6 match ya Itu dia 6 pertandingan Yang akan dimainkan Di tanggal 13-14 Juni Atau lebih tepatnya Malam hari nanti Dini hari nanti Buat teman-teman yang suka Video ini silahkan like Dan subscribe akun kita Kita akan selalu prediksi Sepak bola setiap harinya Oke Sampai jumpa Tuan-teman Semoga beruntung di laga ini Dan Gue prediksi bola malam ini Pamit Dan bravo sepak bola Sampai jumpa